Pemirsa ratusan petani kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah untuk mencabut larangan ekspor crude palm oil atau CPO. Pasalnya kebijakan itu membuat tandan buah segar atau TBS kelapa sawit petani tidak lagu dijual. Ratusan petani kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Pasalnya kebijakan itu membuat tanda buah segar kelapa sawit petani tidak lagu dijual. Para petani dari daerah tempat kelahiran Ahok itu turut membawa TBS kelapa sawit yang tidak lagu dijual saat menjalankan aksinya di kantor Bupati Belitung Timur pada selasa 17 Mei 2022. Berdasarkan informasi yang didapat, kebijakan larangan ekspor CPO oleh pemerintah telah memberi dampak yang terasa secara ekonomi bagi petani sawit. Larangan ekspor CPO dengan alasan menurunkan harga minyak goreng sama sekali tidak berpengaruh karena harga minyak goreng di Belitung Timur sama sekali tidak turun. Kebijakan larangan ekspor CPO secara nasional bagi perusahaan berimbas fatal terhadap petani sawit. Sementara itu, pemerintah daerah akan menyurati presiden agar meninjau ulang kebijakan tersebut. Dari Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Tim Liputan Madu TV mewartakan.